Air mata tak bisa dibendung pesenam Indonesia Rifda Irvana Lutfi setelah menyelesaikan lomba di nomor all around cabang olahraga senam Olimpiade Paris 2024. Akibat cedera, Rifda hanya tampil di palang bertingkat dari 4 alat yang wajib dicobanya dan mencatatkan 9,166 poin. Pesenam berusia 24 tahun itu tampil sambil menahan sakit akibat cedera di bagian lutut. Hal ini membuat Rifda tampil kurang maksimal dalam debutnya di ajang Olimpiade. Jangankan berlatih, Rifda Irvana Lutfi masih kesulitan berjalan sehari jelang lomba. Rifda sampai harus digendong pelatihnya Eva Novalina butar-butar ketika berjalan agak jauh. Cedera lutut yang membayanginya sejak tahun lalu kambuh lagi. Setelah tampil di World Championship tahun lalu yang membuatnya lolos ke Paris 2024, Rifda menjalani operasi lutut. Namun ia masih menyesalkan cedera yang belum dioperasi supaya bisa tampil di Olimpiade Paris 2024. Setelah menjalani rehabilitasi, bulan lalu ia bisa memainkan semua gerakan di semua alat. Tapi 3 minggu jelang keberangkatan ke Paris, Rifda kembali cedera. Lututnya bengkak yang membuatnya sempat mengalami stres.